Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang merilis hasil evaluasi penanganan pasien tragedi kancuruhan selama satu bulan. Total korban tragedi kancuruhan yang menjalani perawatan di RSSA Malang sebanyak 80 pasien. Meninggal dunia berjumlah 4 orang, dan saat ini masih tersisa 1 orang pasien yang menjalani perawatan di ICU. Selama menjalani perawatan, korban berjenis kelamin perempuan ini masih menggunakan alat bantu nafas dan mengalami memar pada paru-paru. Meski begitu, dibanding hari pertama saat baru masuk ke RSSA, kondisi korban berangsur membaik. Bahkan pasien bisa diajak berkomunikasi. Trauma pada paru-parunya, ada infeksi paru-paru yang perlu mendapat support dari ventilator. Ventilator itu alat yang berfungsi untuk memberikan bantuan pernafasan. Karena memang kasus infeksinya ada di dua tempat, yaitu di poru-paru dan di luar poru-paru. Selama tragedi kancuruhan, RSSA Malang menjadi rumah sakit rujukan utama. Terbanyak pasien yang dirawat mengalami trauma bedah dan paru yang disebabkan terinjak, terhimpit, yang menyebabkan memar pada paru. Hingga saat ini, RSSA Malang masih membuka diri untuk melayani perawatan korban tragedi kancuruhan secara gratis. Hanya saja, pasien harus dipekali dengan sejumlah persyaratan, seperti surat pengantar dari puskesmas, dinas kesehatan, atau kelurahan. Alimakrus, JTV Vicky Hermansyah, aremania asal desa Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang menjadi korban tragedi kancuruhan Malang, akhirnya pulang ke rumahnya. Korban sempat koma selama dua minggu di rumah sakit umum kancuruhan Malang. Setelah menjalani perawatan selama satu bulan, Vicky Hermansyah, aremania asal desa Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang menjadi korban tragedi kancuruhan Malang, akhirnya dipulangkan ke rumahnya. Dengan diantar tim medis dari RSUD Kancuruhan menggunakan ambulans, remaja berusia 20 tahun ini tiba di rumahnya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kepulangan Vicky disambut kedua orang tuanya bersama Ning Sasyah Mudor Ali, istri Bupati Ahmad Mudor, serta Kepala Dinkes Sidoarjo, Feni Apri Dawati. Eva Dian Novita, Tante Vicky mengatakan, selama menjalani perawatan di RSUD Kancuruhan, Vicky sempat dua kali koma dan mengalami masa kritis. Meski telah sembuh, namun Vicky masih trauma dan terkadang masih berteriak jika bertemu dengan orang banyak. Bisa ke rumah juga. Belajar, masih pembelajaran. Kemarin kita ke sana tuh kita belajar di duduk, cuma sebentar, karena dia nggak bisa terlalu lama untuk duduk, karena badannya masih lemas. Sementara itu Ning Sasyah Mudor Ali mengatakan Vicky akan menjalani pemulihan di rumahnya, dan akan dipantau petugas medis dari puskesmas gedung Solo Porong. Pengecekan kondisi Vicky akan dilakukan setiap hari.